Pemirsa pihak Kemenkumham Sulawesi Barat membantah menahan SK pembebasan bersyarat salah seorang napih yang sebelumnya mengaku SK bebas bersyaratnya ditahan oleh pihak rutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sugandi, Kabit Keamanan Kanwil Kemenkumham Sulbar saat melakukan penyelidikan internal terkait kerusuhan yang terjadi pada Senin pagi. Sugandi, Kabit Keamanan Kanwil Kemenkumham Sulbar mengaku tidak ada penahanan SK bebas bersyarat bagi napih atau warga binaan atas nama Hendra. Karena semua pembebasan bersyarat harus melalui prosedur. Sugandi juga mengatakan pengakuan warga binaan itu tidaklah benar. Hendra bebas hari ini sesuai dengan SK bersyarat yang ada, bukan bebas pada bulan Januari seperti yang diutarakan. Kalau untuk yang itu, Kabit Keamanan Kanwil Kemenkumham Sulbar mengaku tidak ada penahanan SK bebas bersyarat bagi napih atau warga binaan atas nama Hendra. Tadi sudah bebas Pak, yang tadi sudah bebas. Atas nama siapa Pak? Hendra ya. Hendra, ya sudah bebas. Memang untuk pembebasan bersyarat Pak ya, itu kan tidak serta-merta kemudian pada saat 2 per 3 langsung bebas. Begitu ya, ada prosesnya kemudian juga ada perbedaan kadang-kadang itu antara satu dengan yang lainnya. Itu tidak kemudian bersamaan, dia mungkin melihat ada teman-temannya yang ada di unit pelaksana teknis lain seperti di Polewali, dia mendengar mungkin temannya sudah bebas. Tapi saya juga belum tahu apakah yang dimaksud dengan yang bersangkutan itu, informasi yang dibilang dia itu benar atau tidak, kami belum bisa mengatakan demikian. Kabit keamanan Kanuil Kemenkumham Sulbar kembali menjelaskan, pembebasan bersyarat itu berbeda-beda dan tidak kemudian langsung ditetapkan bebas bersamaan dengan napi lain yang juga bebas bersyarat. Dari Pasangkayu, Jonny Bane Tonapa, Ainews, melaporkan.